Imam Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala di mukaddimah buku beliau Al-Hath al-Hifdil Ilm, perintah untuk menghafal ilmu beliau mengatakan di mukaddimahnya bahwa jahulu mengapa masyarakat Bani Israel menyembah Uzair kalau orang Nasrani mengatakan Al-Masih putra Tuhan kalau Yahudi mengatakan Bani Israel mengatakan bahwa Uzair putra Tuhan mengapa mereka dahulu menyembah Uzair itu kata Imam Ibn Jawzi karena Uzair itu anak kecil, anak-anak yang di usia anak-anaknya dia adalah satu-satunya orang yang hafal Taurat yang lain gak ada yang hafal Taurat bahkan pemimpin agama mereka tidak hafal Taurat ini ada anak kecil hafal Taurat kemudian mereka kaget dan mereka mengatakan kok bisa anak kecil hafal Taurat maka itu diduga kuat karena ahli ilmu saja tidak hafal Taurat ini kok ada anak kecil hafal Taurat maka pasti dia anaknya Tuhan yang menurunkan Taurat ini maka disembahlah dia sebagai anak Tuhan bisa kebayang apa tidak kalau orang Bani Israel yang dulu nyembah Uzair hidup zaman sekarang maka mereka akan kaget kita ini berarti banyak sekali anak Tuhan hari ini karena Al-Quran Al-Karim dihafal sama anak kecil-kecil tapi itu ternyata benar kalimat itu oleh Nabi disampaikan penghafal Al-Quran itu oleh Nabi disebut sebagai Ahlullah artinya keluarganya Allah betul tak? cuma tidak untuk disembah di literatur bahasa Nabi pun adalah Ahlullah keluarganya Allah dan orang-orang khususnya selamat menikmati